assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sukses semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan kemakmuran keberkahan serta rezeki yang melimpah amin Oke teman-teman semuanya hari ini Bang Rayyan mau membuat video tentang menjebak burung nah belum tegukur sebelumnya kita siap-siapkan dulu bahan-bahannya untuk pembuatan ini apa namanya pembuatan menjebakannya untuk yang pertama kita siapkan itu cari ranting-ranting buat eh bahan jebatan kita carinya di ini aja sekitaran itu aja banyak soalnya kita cek kelenturannya biar nanti saat diinjek sama burung itu bisa turun nah modelnya itu nanti kita akan membuat cepatkan model Hai trap gitu saya tapi pakai karet dari itu karet merah Hai karet balik Oke kita cari ranting yang pas sudah dapat kita ini kumpul-kumpulkan dulu sebelum pemasangan kita rapi-rapikan dulu Oke kita cari yang lentur yang bagus jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil kita atur-atur kita bersih-bersihkan biar nanti itu tampang untuk masaknya gitu Oke teman-teman semuanya selamat menyaksikan ya Nah kita buat ini dulu nyiapin kawat untuk nanti eh apa namanya itu buat eh istilahnya itu pegangan nanti dari benang sama karet nah nanti kan ada itu kayu kecilnya itu kayu kecilnya itu kita nanti sangkutkan ke kawat yang kita buat ini kita buatnya pakai kawat biasa ya kita buat bentuk U ini karena Bang Rayyan juga enggak bahwa tadi lupa ini dapat itu tadi di sampah-sampah itu ternyata ada oke teman-teman semuanya yang baru gabung atau yang ini jangan lupa tinggalkan like dan komennya Hai dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe biar selalu dapat video-video baru dari bankrayan update-an terbaru Oke kita bentuk Biar nanti itu soalnya dipancokin di sana buat kayu kecilnya itu nanti buat ini sangkutan di sangkutin di situ nanti di belakang di video ini bakal dilihat pemasangannya juga nah temen-temen semuanya berikut adalah alat-alat bahan-bahan yang kita siapkan itu ranting yang tadi kita cari gunting gunting kucing enggak begitu penting ya pisau itu kawat ini yang tadi kita buat Bu benang agak baduk Bang Rayyan Cori sama tidak lupa karet karet pentil yang buat ketapel itu oke teman-teman semuanya Mari kita otw respot pemasangan nah ini adalah kepon ya dikepon ini banyak banget belum terkukur sama perkutut di sekitaran sini makanya ini Bang Rayyan mencoba untuk masang di sini sebenarnya juga pikir jalan juga tapi jalan ini jalan mati enggak enggak dipakai oke teman-teman kita cari tempat yang agak ini yang agak apa namanya itu agak jauh dari jalanin tadi tapi yang agak sepi juga biar nanti tidak banyak orang berlalu-lalang di sini kita cari yang ini dataran yang bagus oke untuk selanjutnya kita ini siap-siapkan dulu daerah yang mau kita pasang ini apa namanya lumayan banyak ya bukan lumayan banyak banget itu burung tekukur sama kututnya itu perkutut sebenarnya burung-burung yang lain juga banyak tapi ini kita konsen ke burung tekukur aja dulu sama perkutut nah tempat yang mau kita pasang ini kita bersihkan biar nanti kalau kita pasang cipakan kita kasih pakan itu kan kita nanti modalnya kasih ini pakan jadi biar kelihatan kalau disitu ada pakan-pakan nya kita kasih pakannya itu nanti ke jagung giling ya jagung giling sama eh beras merah sama milet itu dicampur kita bersihkan dulu oke mulai kita pasang teman-teman pertama kayu yang ranting yang kita cari tadi itu udah gampang tinggal tencet-tencetin aja ya ya agak susah nanti masang ininya pengaitnya itu misalnya harus apa namanya harus istilahnya itu sangat sensitif biar nanti ketika diinjek kayunya itu kan kayunya turun nah kayu turun itu pengaitnya itu yang kita canturkan ke besi ku tadi itu itu kan langsung terlepas nah karetnya itu narik karet yang kita siapkan tadi ditaliin juga sama tali yang tadi kita siapkan itu nah nanti narik tali itu kita pakai simpulnya simpul gelapan ya teman-teman biar itu simpul yang bangrayan paling bagus soalnya ini tuh jarang lepas bahkan bangrayan sering masang itu nggak pernah lepas jadi susah lepasin setelah naik di kaki burung itu sorry ini bangrayan agak batuk soalnya ini agak flu juga kita taliin dulu itu tadi tali yang kita siapkan sama itu karet nah berhubung apa namanya tadi kayunya kurang pengrayan ambil di sini lagi kayu untuk ini nali karet itu kita cari aja seadanya lah kita tencepin sejajar sama kayak yang tadi tapi jaraknya agak jauh ya biar nanti ketika karetnya kita tarik kedepan nariknya ketika pengayanya itu lepas langkah injek gitu nah pas lepas itu tarikan dari karetnya itu kenceng jadinya eh di kaki burung itu yang simpul angka 8 yang kita buat tadi itu ini langsung menjerat kaki burungnya tadi nah oke teman-teman bisa diperhatikan kayu yang kita pasang tadi ranting-ranting tadi itu nah ini karetnya kita ikut di ranting yang barusan kita cari itu ikut yang kenceng agak pendek apa-apa biar nanti nah itu kita tarik itu biar nanti tarikan ketika pengaitnya lepas kenceng gitu loh nah rumput-rumput yang tadi itu harus dibersihkan itu biar kayak gitu temen-temen biar nanti kelihatan jelas ketika burung yang dari atas pohon atau yang dari mana itu ngelihat kalau disitu ada makanannya mereka ada pakannya yang kita taburkan nanti nah itulah gunanya itu dibersihkan kita agak susah emang ini soalnya kita atur ke sensitifannya biar pas ke ejek itu nanti langsung menarik langsung lepasi dulu langsung lepasi dulu ya temen-temen untuk benangnya ini kita atur panjangnya jangan terlalu panjang juga ya pokoknya kira-kira pas kita pas ditarik itu dia nggak kelebihan jadinya nggak sisa pas ditarik itu langsung menjerat nah benangnya itu kemarin Bang Rayyan pakai yang untuk benang pancing itu tapi bukan senar ya benang pancing bahannya itu apa katanya kemarin yang jual itu eh lupa lupa bang Rayyan itu melilin atau apa gitu tapi yang jelas itu untuk benang pancing bukan senar tapi kalau senar soalnya rawan ini ketika jerat dia tekukurnya itu nggak nggak narik itu bisa kendara sendiri bisa lepas nanti bisa lepas lagi kalau pakai benang ini walaupun tekukurnya ini apa namanya nggak nggak terbang atau nggak istilahnya nggak berontak-berontak itu langsung kenceng tetap kenceng benangnya itu mirip-mirip sama benang untuk jahit sepatu itu tapi ini lebih kecil lagi lebih kuat lagi lebih kenceng lagi lebih ini baguslah menurut pangrayan nah kita atur itu apa namanya pengaitnya ini emang agak susah kembali lagi Bang Rayyan ingatkan ini soalnya untuk mengatur kesensitifan yang untuk biar nanti ketika itu dia diinjek gitu kan turun batang yang tadi kita siapkan itu turun langsung itu lepas dari letter U yang kita buat itu nah ini proses pemasangan ini apa namanya boleh pakai UD boleh tapi ini Bang Rayyan pakai kecilnya pakai ranting kecil ini Bang Rayyan pasangnya pas siang-siang ini jadi pas burungnya juga pada turun ini biar dimakan mudah-mudahan dapatlah di jebakan ini soalnya sering Bang Rayyan pasang juga Insya Allah jarang song pasti dapat sih kalau di sekitaran sini karena masih banyak banget burung ini terbuku nih sama perkutut selamat menikmati nah guntingnya akhirnya kepake juga padahal pakai pisau juga bisa menikmati nah lainnya itu pakai simpul angka 8 teman-teman ingat simpul angka 8 kalau yang dulu sering ikut pramuka pasti inilah hafal simpul-simpul tali simpul-simpul tali jerat gitu ya 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 kita atur sepanjang dari ini kayu batang tadi lingkarannya itu lingkaran dari tali soalnya kan kita juga enggak tahu nanti burunya itu nginciknya pas di tengah di pinggir atau ini kan bisa apa namanya kemungkinannya itu kalau kita buat lingkarannya itu sepanjangnya itu kemungkinan yang tertangkapnya itu juga unik terjeratnya itu lebih besar burunya itu terguguran tadi yang nanti kita akan pasang ke jebakan oh ya teman-teman memasang jebakan ini yang banglayan pasang ini enggak perlu pakai pancingan suara atau pancingan berkuku atau gimana enggak perlu cuma kita kasih pakan aja sekitarnya itu di sekitaran yang kita bersihkan tadi itu selamat menikmati oke teman-teman sudah terpasang kita kasih ini pakan pakan burung berkuku yang kita udah bawa dari rumah tadi kita nanti tunggu sekitar 1 jam 2 jaman kita nanti akan coba lihat soalnya soalnya ini apa namanya harus ditinggal pergi dapet 1 ekor mantap selamat menikmati 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 iтяp kita nanti di video-video selanjutnya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh